Piala Asia U20 Piala Asia U21 hingga 29 September 2024 Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah kualifikasi grup F melawan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa Perlu kesiapan fokus untuk pertandingan itu, mengingat babak kualifikasi tak hanya mengantarkan tiket keputaran final Piala Asia U20 di Cina Februari 2025 mendatang Babak kualifikasi bisa juga menghadirkan kesempatan Timnas Indonesia untuk tampil di ajang Piala Dunia U20 2025 di Cili Lantas menata persiapan tersebut, PSSI dikabarkan mengirimkan Timnas U19 Indonesia untuk mengikuti turnamen uji coba di Seoul, Korea Selatan Dilansir melalui postingan Instagram The ASEAN Football 30 Juli 2024, Timnas U19 Indonesia akan bersaing dengan 3 lawan kuat di Seoul Air On Askap 2024 Salah satunya, ialah Thailand yang dikalahkan Timnas U19 Indonesia dalam partai puncak Piala FF U19 2024 kemarin Selain itu, terdapat juga Tim Tuan Rumah Korea Selatan yang menjadi lawan Timnas U19 Indonesia Pertemuan melawan Korea Selatan berarti akan menjadi yang kedua kali dalam tahun ini Pasalnya duel Timnas U19 Indonesia versus Korea Selatan juga telah terjadi saat uji coba di Seoul Onkap Paris awal Juni 2024 lalu Sedangkan untuk lawan terakhir Timnas U19 Indonesia adalah Tim Tenggo Argentina Tentu ini menjadi pertama kalinya Timnas U19 Indonesia menjajal kekuatan Argentina Terlebih Argentina juga merupakan tim kuat dengan diperkirakan mayoritas beranggotakan pemain saat menembus partai semifinal Piala Dunia U17 2023 di Indonesia lalu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia